Di tahun 2023, itu ada produser yang menghubungi saya. Beliau memperkenalkan diri sebagai produser dan bermaksud untuk mengadopsi buku ini menjadi sebuah film. Pada saat ibu sudah tidak ada, itu otomatis ada penyesalan dari anak-anak, kok waktu yang diberikan untuk ibu kurang, waktu yang diberikan untuk ibu itu hampir malah tidak ada. Insya Allah film Bila Esok Ibu Tidak Ada, itu akan tayang pada tahun ini, tahun 2024. Jadi kalau misalnya tayang bulan November itu, itu akan mendekati bulan Desember ya. Desember itu menjatuh ada hari ibu ya. Nah, Alhamdulillah bisa melewati hari ibu nanti. Akan lebih terasa mungkin nuansanya kalau film itu terbit. Jadi kita tunggu di bioskop. Ibu Christine Hakim sebagai ibunya, kemudian ada Amanda Manopo, ada Fedy Nuril, dan banyak lagi lah. Ya betul, jadi walaupun saya sudah punya anak, saya juga tidak tinggal di dalam. Saya tetap berkarya, tetap menulis, karena memang dunia saya kan literasi ya. Nama pena saya, Nagiga. Nagiga itu berasal dari singkatan sebenarnya. N-A-G-I-G-A. N-A itu dari nama asli saya. Nama saya itu Nur Ayati. Jadi kan inisianya N-A ya. G-nya, G-I, itu berasal dari nama anak saya yang pertama. Namanya Gibran. Ga, ga-nya itu dari anak saya yang kedua atau anak bungsu. Namanya Galan. Jadi ga, jadi itu paduan nama tiga orang. Ibunya dan dua anaknya. Kebetulan anak saya dua, laki semua. Namanya Gibran dan Galan. Nah jadilah itu, Nagiga. Saya rasa nama yang menarik ya. Profesi saya sekarang ini sebagai penulis. Alhamdulillah sudah 20 tahun lah kira-kira saya menjadi penulis. Tapi freelance ya. Tidak sebagai penulis tetap yang bekerja di kantoran gitu bukan. Cita-cita dari kecil sebenarnya engga juga ya. Karena kan dari kecil kan biasanya cita-cita itu berubah-berubah gitu ya. Saya pernah pengen jadi guru, pernah pengen jadi dokter, pernah pengen jadi presiden. Ini saya juga pernah. Namanya anak kecil ya. Tapi seiring waktu, cita-cita pada saat SMA tuh ingin jadi arsitek sebenarnya. Tapi ternyata saya tidak lulus di jurus. Maksudnya gagal masuk ke jurusan arsitektur. Akhirnya saya masuk ke ilmu komunikasi. Maksudnya setelah lulus, itu saya masuk kerja di penerbit grup Gunung Agung sebagai editor. Kemudian pindah ke LKBN Antara sebagai pewarta. Setelah dari pewarta di LKBN Antara, saya pindah ke SCTV sebagai scriptwriter. Karena waktu itu saya hamil, jadi harus bed rest. Akhirnya saya resign. Saya mencoba untuk mengirimkan naskah-naskah ke penerbit. Saya langsung tuh masukin naskah ke penerbit grup Gramedia. Awalnya ditolak. Saya coba lagi, ditolak lagi. Tapi setelah itu saya diterima. Kemudian naskah saya diterbitkan. Nah, setelah itu saya dipanggil terus sama grup Gramedia untuk selanjutnya di order. Bikin cerita lagi, bikin cerita lagi, dan seterusnya sampai sekarang. Ya, memang cita-cita saya waktu kecil berubah-berubah. Tapi pada saat saya SMP, saya tuh sudah gemar menulis. Jadi kalau ada tugas sekolah, tugas sekolah itu kan pelajaran bahasa Indonesia. Itu ada tugas menulis cerita ya. Nilainya bagus. Terus kalau ada kompetisi di sekolah, saya ikut sering juara. Kemudian masih di SMP, saya pernah kirim tulisan ke media namanya Harian Plita. Nah, itu saya masukin tulisan ke situ, cerpen. Alhamdulillah dimuat. Cikal bakalnya sebenarnya sih dari SMP ya. Terus kemudian waktu SMA, saya aktif di Mading. Waktu kuliah, makin terasah. Ya, saya pertama kali mengirim naskah langsung ke Penerbit Grup Bermedia. Kenapa? Karena waktu anak saya masih bayi, itu saya sering baca buku cerita, baca buku cerita, buku-buku itu terbitan gramedia. Jadi saya pikir, kok saya juga bisa nih bikin buku kayak gini. Alhamdulillah akhirnya berlangsung sampai hari ini. Ya, selain buku-buku anak, memang kebanyakan buku saya buku-buku anak ya. Tapi sebagian juga saya menulis buku-buku remaja, buku-buku yang berhubungan dengan psikologi. Jadi saya menulis bekerja sama dengan psikolog. Kemudian saya juga bikin buku kumpulan cerpen. Buku kumpulan cerpen, saya bikin juga novel-novel, novel untuk remaja, novel untuk dewasa. Banyaklah genre yang saya buat. Alhamdulillah, sekarang tahun 2024 ya, sampai tahun ini, Alhamdulillah saya sudah menghasilkan lebih dari 330 judul buku. Dari berbagai genre ya. Saya menghasilkan 330 judul buku itu, saya mulai menulisnya dari tahun 2003. Ya, kira-kira 20 tahun ya. Selama 20 tahun itu, Alhamdulillah saya sudah menghasilkan lebih dari 330 judul buku. Kalau dihitung sampai tahun 2024 ya, nanti tahun ini akan ada terbit lagi tiga buku, jadi totalnya itu 335 judul buku sampai tahun ini. Buku pertama saya di Gramedia itu adalah buku seri. Jadi, seri Budi Pekerti. Jadi, di seri itu ada 10 judul buku. Ada tentang Jangan Suka Berbohong, ya seputar dunia Budi Pekerti. Sebuah buku bisa dikatakan bestseller, itu makin hari biasanya, biasanya dilihat dari jumlah yang terjual. Tapi pada zaman tahun-tahun sebelum digital ya, untuk cetak buku, itu penjualan 10 ribu eksemplar, itu sudah masuk bestseller. Alhamdulillah, buku saya ada yang masuk bestseller tuh. Judulnya Bila Esok Ibu Tiada. Untuk buku Bila Esok Ibu Tiada, itu kira-kira 15 ribu eksemplar terjual. Ini dari judulnya aja udah merinding ya, kebacanya. Buku ini sangat menarik ya, waktu saya buat juga pada saat menulisnya, saya juga merasakan gitu, merasakan bahwa saya seorang ibu, dan saya juga punya ibu, dan saya yakin setiap orang, setiap insan itu pasti cinta sama ibunya, berharap bisa dekat sama ibunya, dan bisa memberikan waktu banyak buat ibunya. Bila Esok Ibu Tiada ini menceritakan tentang anak-anak, jadi ini ada 10 kisah, dan dari 10 kisah ini menceritakan 10 anak, yang mereka itu sebenarnya cinta sama ibunya, tapi mereka terlalu sibuk dengan dunia ini. Pada saat ibunya masih ada, mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing nih, dengan teman-teman, dengan teman kantor, dengan urusan kantor, dan sebagainya. Waktu untuk ibunya berkurang, pada saat ibu sudah tidak ada, itu otomatis ada penyesalan ya, dari anak-anak, kok waktu yang diberikan untuk ibu kurang, waktu yang diberikan untuk ibu, itu hampir malah tidak ada. Nah itu dah, penyesalan-penyesalan itu, dinarasikan di dalam buku Bila Esok Ibu Tiada. Buku itu sebenarnya sudah tidak cetak lagi, karena sudah terjual cukup bestseller, tapi insya Allah akan cetak ulang lagi tahun ini. Mudah-mudahan bisa lancar proses cetakan ulang. Kalau untuk ide, buku Ibi La Esok Ibu Tiada, itu kebanyakan saya dapatnya dari cerita teman-teman aja, jadi kita ngobrol, terus mereka cerita ibunya sakit, tapi saya tidak bisa jenguk ibu, karena ibunya ada di kampung, dan sebagainya, jadi dari situ. Dan saya sendiri juga, pastinya cinta saya sama ibu, ya setiap anak pasti luar biasa ya, cintanya sama ibu. Dan kadang-kadang saya juga takut gitu, takut, aduh kalau misalnya tiba-tiba ibu tidak ada, saya bagaimana ya. Oke, akhirnya saya buat narasi-narasi dari gabungan dari perasaan saya, perasaan teman-teman, saya narasikan dalam proses pembuatan buku ini. Maka dari proses itu muncul buku ini, buku dengan judul Bila Esok Ibu Tiada. Alhamdulillah, judulnya itu, aja udah bisa merinding ya, baca bukunya itu, Bila Esok Ibu Tiada, dan alhamdulillah buku ini bestseller. Di tahun 2023, itu ada produser yang menghubungi saya. Beliau memperkenalkan diri sebagai produser, dan bermaksud untuk mengadopsi buku ini menjadi sebuah film. Wah, itu saya amazing banget ya. Mau diadaptasi oleh sebuah production host, itu sangat luar biasa buat saya. Insya Allah, film Bila Esok Ibu Tiada, itu akan tayang pada tahun ini, tahun 2024. Kalau saya dengar kabar-kabarnya, itu sekitar bulan November. Jadi kalau misalnya tayang bulan November itu, itu akan mendekati bulan Desember ya. Desember itu menjatuh ada hari ibu ya. Nah, akan lebih terasa mungkin nuansanya, kalau film itu terbit pada bulan November-Desember. Jadi kita tunggu di bioskop. Film Bila Esok Ibu Tiada ini, dimainkan oleh artis-artis yang sudah papan atas ya, Alhamdulillah. Ada ibu Christine Hakim sebagai ibunya. Kemudian ada Amanda Manopo, ada Fedy Nuril, dan banyak lagi lah. Ada Bapak Selamet Raharjo juga. Untuk sutradara, Mas Rudy Sijarwo, itu menjadi sutradara di film Bila Esok Ibu Tiada. Kalau bicara hal terberat, setiap orang pasti inginnya segala sesuatu dimudahkan ya. Makanya saya kalau menulis itu, inginnya selalu melibatkan Tuhan. Jadi setiap habis nulis, saya berdoa, minta Tuhan memudahkan prosesnya, sampai karya saya itu bisa disalurkan ke masyarakat. Kalau pada saat saya bekerja kantoran, itu hal yang terbaik, mungkin pada saat menulis, itu biasanya direvisi oleh bos. Pengennya nulis ini, tapi bosnya pengennya ke arah itu. Perbedaan ini kadang-kadang berat juga ya, dan kita harus ngikutin bos. Kalau saat ini saya freelance, beratnya itu lebih ke royalti kali ya. Jadi royalti penulis itu enggak banyak ya, saya ulangi lagi, tidak banyak itu royaltinya. Jadi mudah-mudahan ke depannya pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memberikan royalti lebih besar lagi. Jadi pemerintah bisa ngulik-ngulik ke pihak penerbit nih. Royaltinya bisa dikebesar lagi lah, seperti itu. Dan kalau di penerbit mayor, itu royalti itu, cairnya itu 6 bulan sekali. Jadi setahun itu, kita dapat royalti 2 kali, sekitar bulan Februari dan Agustus. Sebenarnya sih maunya para penulis, ini royaltinya itu tiap bulan. Mudah-mudahan ini didengar juga sama pihak penerbitan. Semoga ke depannya bisa tiap bulan dapat royalti. Seperti itu kira-kira. Saya pernah bekerja di LKBN Antara sebagai pewarta tetap ya. Tes masuknya itu susah sekali dan bersaing dengan ratusan pendaftar. Dalam dululah, saya bisa masuk sebagai pewarta di LKBN Antara. Kita tahu LKBN Antara kan. Entah kenapa saya iseng itu daftar ke media elektronik. Karena saya pikir di media elektronik itu pekerjaannya kayaknya lebih menantang, lebih asik mungkin ya. Ternyata lulusnya di SCTV. Maka masuklah saya di SCTV. Oh senang sekali tuh saya masuk SCTV. Jadi di SCTV itu otomatis kerjanya lebih fleksibel ya. Karena dunia per televisian itu lebih tantangannya juga lebih menyenangkan. Banyak ketemu artis tentunya. Jadi senang lah gitu. Dan dari segi finansial, tentu jauh ya. Jauh lebih besar ya dibanding sebelumnya. Pada saat saya kerja di SCTV, itu Allah menitipkan jabang baji di rahim saya. Jadi ternyata pada saat hamil, saya hamilnya itu berat. Harus bed rest. Ya akhirnya mau nggak mau karena sering nggak masuk. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Berat ya saya resign gitu. Karena saya udah asik di situ. Tapi keadaan memang tidak memungkinkan. Karena saya lebih fokus mengurus janin di rahim. Sampai akhirnya saya melahirkan. Proses melahirkan juga itu juga berat ya. Karena bayinya cukup besar. Nah setelah lahir, saya kan udah nggak bisa kerja lagi ya. Jadi ya itu penyesalan saya sebenarnya di situ. Sebenarnya sebuah penyesalan juga. Karena saya mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru waktu itu. Ya tapi bagaimanapun ya saya harus menghadapi setelah anak saya lahir ya kondisinya saya tidak bekerja lagi. Setelah melahirkan saya justru fokus ke anak ya. Ternyata menyenangkan itu punya anak. Kayaknya lucu gitu punya anak. Dan akhirnya saya ya udahlah. Karena saya juga udah keluar dari kerja. Ya udah saya menikmati punya anak ini. Dan setelah anak sudah mulai bisa merangkak gitu. Saya coba untuk melamar lagi. Tapi ternyata saya lebih memilih untuk freelance aja deh. Kenapa freelance? Soalnya kalau freelance itu kan saya bekerjanya bisa di rumah. Ya tidak ngantor lagi. Artinya saya bisa tetap berkarir tapi saya juga tetap bisa jaga anak. Saya tetap berkarya tetap menulis karena memang dunia saya kan literasi ya. Iya sekarang ini banyak sekali ya penulis-penulis muda sangat antusias untuk menulis. Ya banyak sekali. Karena banyak sekali platform yang ada di Indonesia itu banyak banget platform. Dan itu yang masuk untuk menulis itu biasanya anak-anak muda memang. Kemungkinan itu karena bila mereka masuk ke penerbit mayor itu kan agak mereka agak sulit karena saingannya banyak dan proses juga panjang mungkin ya. Jadi mereka akhirnya masuk ke platform. Karena di platform itu mereka lebih mudah untuk akuisisi tulisan. Dan ternyata fenomenanya itu banyak PH-PH production house itu melihat tulisan-tulisan di platform juga sebenarnya itu memunculkan makin antusiasnya anak-anak muda untuk menulis di platform-platform itu. Jadi mereka menulis di medsos. Yang baca juga mungkin lebih banyak tidak harus dicetak mereka bisa dibaca banyak orang bisa dilirik PH juga. Bahkan bisa dilirik penerbitan karena penerbitan juga melihat tuh baca platform-platform. Biasanya penerbit itu menghubungi lalu dicetak diterbitkan sama penerbit. Itu bisa terjadi juga. Ada kemudahan ya dibanding generasi sebelumnya. Untuk saat ini dari masa ke masa sebenarnya semua profesi yang sama sebenarnya. Nah termasuk profesi penulis. Walaupun sekarang oke lah era digital tetap semangat untuk menjadi penulis karena medianya itu akan bertambah banyak. Kalau dulu mungkin di media cetak sekarang anggap aja jangan berpikiran oh ini cetak sekarang berkurang lebih ke digital. Jangan berpikir seperti itu tapi berpikirlah bahwa medianya bertambah nih. Jadi berarti kesempatan untuk nulis juga lebih luas. Jadi ada media cetaknya masih tidak hanya media cetak bahkan sekarang bisa masuk ke platform bisa masuk e-book bisa masuk nulis di twitter bisa nulis di media-media lainnya ya di facebook instagram dan media lainnya dah itu bisa jadi jangan menganggap bahwa semakin eranya semakin canggih semakin tipis kesempatan tidak tapi justru dengan eranya semakin canggih jadikan itu sebagai pemantik semangat kita berpikirnya dengan banyaknya media berarti akan lebih banyak kesempatan kita akan lebih besar peluang kita untuk tetap menulis semoga apa yang kita tulis menjadi berkah buat diri kita dan juga buat masyarakat yang membacanya kalau soal pembajakan buku ya ini ini hal yang sangat menyedihkan sebenarnya ya jadi kita sebagai penulis itu kan susah payah ya untuk mencari ide menuliskannya jadi narasi itu kan butuh proses butuh waktu keluar tenaga bahkan kita keluar uang juga kan karena ngetik itu perlu listrik perlu ngopi ngemil kadang makan juga kita perlu makan untuk nulis untuk tenaganya dan terutama kreativitas pada saat buku itu dicetak kemudian dijual tentunya kita berharap kita mendapatkan penghasilan dari apa yang sudah kita kerja ya sudah kita kerjakan tapi masalahnya yang terjadi itu adalah daya beli masyarakat mungkin ya yang agak kurang karena harga buku itu memang mahal orang lebih banyak memilih beli kopi ketimbang beli buku padahal buku itu mencerdaskan bangsa loh harga buku inilah yang jadi membuat masyarakat itu lebih memilih beli buku yang lebih murah nah buku yang lebih murah ini bisa dibeli dengan membeli buku bajakan nah inilah orang yang membajak ini kan mengambil hak pendapatan dari kita para penulis dan orang-orang yang terlibat dalam penggarapan buku ini gitu tapi yang jelas ini sudah mengambil hak orang lain gitu jadi saya berharap pemerintah lebih giat nih untuk mengatasi pembajakan-pembajakan ini jangan sampai ada lagi buku yang dibajak dan kalau bisa teman-teman semua saudara-saudara warga di seluruh Indonesia jangan deh beli buku bajakan gitu ya kenapa ya supaya berkah dan juga sebagai apresiasi terhadap kita penulis dan para tim yang terlibat kalau boleh saya memberikan masukan buat para penulis tulislah narasi dengan kalimat-kalimat yang baik karena kalimat-kalimat yang baik itu akan menjadi pohon yang kuat dan pohon itu akan berbuah dan buahnya itu nanti akan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar artinya kalau kita membuat buku dengan kalimat-kalimat yang baik itu akan bermanfaat dan akan dinikmati juga oleh para pembaca semua nah perumpamaan kalimat-kalimat yang baik sebagai pohon itu itu ada di surat Ibrahim ayat 24 silakan teman-teman untuk buka Al-Quran dan silakan dibaca bersama bermetamorfosa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati